Sebuah toko penjual plastik di Tangerang, Banten terbakar, diduga kebakaran karena korsleting listrik. Asap membumbung tinggi dari toko penjual plastik yang terbakar di kawasan Citra Raya, Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamisia. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar, membuat api membesar dan menuduskan bangunan berlantai dua ini. Akibatnya, sejumlah pegawai toko dan warga yang berada di lokasi menjauh dari lokasi kebakaran. Diduga, kebahkan terjadi karena korsleting listrik. Bang, penyebabnya apa sih? Untuk penyebab tadi kami tanya pemilik larinya kesontak yang bersibat. Empat unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerlakan. Api pun berhasil padam setelah dua jam. Tidak ada keroban jiwa, namun kerugan di taksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Aymar Rani, AIN News melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.